Sehingga tanggal 1 April atau Rabu kemarin, jumlah pasien yang sembuh dari virus COVID-19 di DKI Jakarta berjumlah 51 dari total pasien positif corona berjumlah 794 orang. Sementara pasien COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 87 orang. Kepala Bidang Penjagaan dan Penelian Penyakit Dintus DKI Jakarta, Dr. Louis Octavia, mengatakan terdapat 51 warga DKI Jakarta dinyatakan sembuh dari total 794 pasien corona. Namun masih terdapat 490 pasien dalam perawatan rumah sakit dan sebanyak 160 orang melakukan self-isolation di rumah. Sementara 87 pasien corona di DKI Jakarta meninggal dunia. Selain pasien positif, orang dalam pemantauan atau ODP di Jakarta sebanyak 2.350 orang dan pasien dalam pengawasan sebanyak 1.153 orang. Ada 51 pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta yang dinyatakan telah sembuh dari total kasus positif sebanyak 794 orang. Sementara tenaga medis yang terpapar virus corona hingga 1 April berjumlah 84 orang. Satu di antaranya meninggal dunia. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan bantuan selama penanganan COVID-19. Terutama berupa alat kesehatan bagi tenaga medis dan juga kebutuhan pokok untuk masyarakat yang tak bisa bekerja. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Angga Yosua, Yulia Lorena, INews, melaporkan.